Lagi meluncurkan tablet dengan lagi ultra-tab. Perangkat ini diperkuat dengan prosesor Snapdragon 680 dan 4 speaker. Lagi berada di luar sektor seluler beberapa tahun yang lalu. Namun, perusahaan Korea Selatan baru saja meluncurkan tablet lagi ultra-tab dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 680 di negara asalnya. Tablet ini memiliki layar resolusi 2K dengan ukuran 10,35 inci dan 4 speaker. Sistem operasi tablet ini adalah Android 12. Lagi ultra-tab adalah penerus seri G-Pad dan dilengkapi dengan tipis, tipis 7,1 mm, baterai 7040 mAh. Kamera belakang memiliki resolusi 8MP dan kamera depan menawarkan resolusi 5MP. Kamera belakang dilengkapi dengan fungsi fokus otomatis, sedangkan kamera depan tidak dilengkapi dengan app. Laporan dari Gizmo China, ultra-tab dilengkapi dengan 4GB RAM dan 64GB penyimpanan internal. Penyimpanan internal ini dapat diperluas menggunakan microSD. Setiap pembicara memiliki kekuatan 1W sehingga keempat pembicara memiliki kekuatan total 4W. Perangkat ini juga memiliki soket audio 3,5 mm. Tablet dengan sistem operasi Android memiliki sertifikasi ketahanan MIL, STD, 810G di tingkat militer dan mendukung beban cepat 25W, folio dalam kotak dan stylus wacom juga ditawarkan sebagai bagian dari aksesori tablet. Jangan lewatkan dukungan untuk konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Ketersediaan lagi ultra-tab saat ini terbatas pada pasar interior Korea Selatan. Harga tablet ini adalah KRW 426000. Namun, tablet Android lagi terakhir ini harus tersedia di seluruh dunia di masa depan. Bye!